Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang amat dikasihi Terima kasih sudah menonton di channel Isu Hangat TV Baiklah, hari ini kita ada ulasan berkenaan dengan kekalahan calon PHBN di PRK Dun Sungai Bakap Oke, selepas selesai PRK Dun Sungai Bakap Oke Di sana PHBN telah kalah oleh Perikatan Nasional Dan dengan itu timbul persoalan terhadap kekuatan perpaduan dalam kerajaan perpaduan antara Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Adakah perpaduan itu kuku atau rapuh? Nah, ini persoalan yang paling famous sekarang Yang paling orang tertanya-tanya sekarang Karena seluruh rakyat Malaysia menonton atau melihat keputusan pada PRK Dun Sungai Bakap itu Dan seperti sudah dijangka Keputusan Kemenangan itu memihak kepada Perikatan Nasional di sana Oke, kenapa saya bilang sudah dijangka Atau sudah diduga Oke, kita ikut ulasan ini Sampai habis Oke Pelbagai teori yang dikemukakan Bagi menjustifikasi kekalahan calon PHBN tersebut Nah Rasanya Bagus kita terus tengok Komentar ataupun Pandangan daripada pemimpin PH sendiri Ketua Menteri Ketua Menteri Pulau Pinang Mengatakan Yaitu Chou Konyu Dia menyifatkan kekalahan tersebut Karena kekalahan naratif Beliau berhujat bahwa Kekalahan PHBN kali ini Dan kemerosotan undi daripada pengundi Cina Secara khusus adalah Disebabkan oleh pelbagai isu nasional Seperti Subsidi Persepsi inflasi Kos arah hidup Dan beban rakyat yang perlu mereka hadapi Oke Mungkin itu sudah melibatkan Kenaikan harga diesel Yang mendadak naik 1 ringgit Jadi sudah pasti Rakyat Di sana Sebab kami yang di Sabah ini Tidak mengalami kenaikan Tetapi Yang di Yang di Semenanjung Mereka telah Mengalami kenaikan Minyak sebanyak 1 ringgit Minyak diesel Jadi Mereka Sudah tentu Mengalami Ataupun Ya Mengalami Kos arah hidup yang sangat tinggi Jadi Selep Saya rasa dengan Apa yang Mereka alami ini Membuatkan mereka Sangat Sangat Terkejut Dengan tindakan Kerajaan Perpaduan Dekat Dekat dengan PRK Kenaikan pula Berlaku Kenaikan minyak Jadi mungkin itulah Yang dilihat Antara faktor Pengundi Cina Di sana Merosot Sokongan Terhadap PHBN Ada juga Pemimpin UMNO Yang berkomentar Di Facebook Oke Dengan lantang Menyalahkan Pemimpin PKR Tertentu Yang dianggap Mengeluarkan Kenyataan Yang tidak bijak Lalu Membawa Kekalahan Calon PKR Di Sungai Bakap Agak Menarik Juga Media Melaporkan Ada Pemimpin DEP Yang memaklumkan Reaksi Sebagian Daripada Pengundi Cina Di luar Sungai Bakap Yang kelihatan Mereka Amat Gembira Dengan Kekalahan Calon PHBN Oke Sehingga Bertepuk Tangan Apabila Diberitahu Keputusan Pilihan Raya Kecil Tersebut Oke Sebelum Mengulas Selanjut Isu ini Kita Harus Tidak Kedekut Untuk Ucap Tahni Allah Kepada Pas Karena Bukan Saja Parti Itu Berjaya Mempertahankan Kerusi Sungai Bakap Tetapi Juga Berjaya Memperoleh Derang Memperoleh Majority Yang Agak Selesa Yaitu 4267 Undi Oke Analisa Sepintas Selalu Menunjukkan Peratusan Undi Dimenangi Pas Meningkat Daripada 52.7% Pada Pilihan Raya Negeri Tahun Lalu Kepada 58.6% Pada PRK Kali Ini Undian PH Sebaliknya Sangat Merosot Agak Signifikan Daripada 47.3% Kepada 41.4% Dalam Mana-mana Pilihan Raya Ada Pelbagai Faktor Yang Menentukan Kemudahan Dan Kekalahan Sesuatu Parti Yang Bertanding Ya Antara Faktor Dia Tersebut Antara Faktor Tersebut Adalah Strategi Berkempen Saya Rasa Strategi Kempen PAS Dan PN Dalam PRK Kali Ini Agak Berkesan Dalam Mempengaruhi Hati Para Pengundi Meskipun Ada Pemimpin PKR Yang Mendakwa PAS Dan PN Memainkan Isu Perkauman Tetapi Tuduhan Itu Begitu Mudah Ditangkis Oleh PAS Dengan Menjawab Seperti Adakah Anda PH Malami Sindrom Amnesia Yaitu Pelupa Tidakkah Kamu Sedar Bahwa Parti Yang Menjadi Juara Bertahan Isu Perkauman Kini Sedang Bersama Anda Dalam Kerajaan Madani Kata Mereka Agaknya Mungkin Presiden Amanat Juga Bersetuju Dengan Hujab PAS Itu Secara Kebetulan Memang Wujud Dasar Dan Tindak Tanduk Kerajaan Madani Yang Ibarat Ibarat Memberi Bola Tanggung Kepada PAS PN Untuk Smash Tersebut Berjaya Mematikan Pergerakan Lawan Dalam Politik Khususnya Politik Tanah Air Ada Satu Isu Yang Semua Parti Politik Sama Sekali Tidak Boleh Pandang Ringan Ibarat Zon Larangan Yang Tiada Parti Boleh Memasukinya Kamu Tahu Apa Isu Itu Jawabannya Adalah Isu Kos Sarah Hidup Rakyat Sama Ada Kerajaan Madani Isu Kata Tidak Kita Memberitahu Hal Ini Isu Bebanan Kos Sarah Hidup Memang Wujud Dan Begitu Mencengkam Rakyat Ketika Ini Oke Saya Sendiri Dapat Merasakan Hal Tersebut Dan Sudah Pasti Semua Rakyat Merasakan Hal Tersebut Isu Kenaikan Harga Disel Kita Sambung Lagi Isu Disel Secara Mendadak Memang Mendadak Kalau Disemenanjung Oke Bukan Saja Dikritik Oleh Sesetengah Ahli Ekonomi Malahan Semua Rakyat Kelihatan Begitu Marah Sekali Kenaikan Hak Yang Begitu Mendadak Oke Justifikasi Justifikasi Yang Coba Diberikan Oleh Pihak Kerajaan Madani Bagi Saya Tidak Begitu Diterima Oleh Rakyat Ya Mungkin Saja Isu Penyelarasan Subsidi Disel Boleh Memberi Kesan Positif Kepada Penarafan Atau Rating Untuk Kerajaan Tetapi Untuk Rakyat Pula Bagaimana Oke Rakyat Di bawah Rakyat Marhain Sangat Tidak Merasa Sangat Tidak Releven Apabila Mereka Terbeban Dengan Kosara Hidup Oke Bagi Rakyat Kerajaan Kena Jaga Kepentingan Mereka Ya Kerajaan Perlu Cari Inisiatif Supaya Rakyat Tidak Terbeban Dengan Apa Tindakan Yang Akan Diambil Oke Walaupun Mungkin Bagi Orang Orang Kaya Bagi Menteri Menteri Yang Bergaji Tinggi Kenaikan Hanya Seringgit Itu Tidak Mendatangkan Kesan Kepada Mereka Sebab Gaji Mereka Besar Tapi Untuk Rakyat Yang Kais Pagi Makan Pagi Yang Ada Kereta Untuk Cari Makan Isi Minyak Yang Begitu Mahal Sekali Bagi Rakyat Biasa Sudah Pasti Membuat Mereka Marah Kepada Kerajaan Dan Mereka Tidak Lagi Akan Mengundi Kerajaan Yang Sekarang